Halo guys, kita ketemu sebuah video yang seru teman-teman ya Dari Youtube, dari Partai X nih Partai X nih suka bikin video yang aneh-aneh nih teman-teman ya Mari kita nonton teman-teman ya Video dari Partai X Mengenai dunia pajak di Wakanda ini Apa ini ya? Mari kita nonton teman-teman ya Judulnya kelas politik Oh kelas politik Jadi Partai X ini Sedang mau kasih kita ilmu politik ya Zaman kegelapan dunia pajak di Wakanda Waduh, Wakanda tuh ada di mana? Pak Bos ya, Partai X Yang pasti bukan Indonesia ya Wakanda tuh di mana ya? Mungkin di dunia Marvel Oke kita nonton teman-teman ya Saat ini dunia pajak negeri Wakanda masih di zaman kegelapan Bagaimana tidak Dunia pajak mendudukkan wajib pajak layaknya Hewan buruan yang diburu oleh para pemeriksa pajak Waduh Alkisah, suatu hari yang cerah di sebuah taman wahana bernama Wakanda Ada empat orang yang sedang berburu hewan untuk dijadikan santapan Empat orang ini memakai pakaian rapi seperti petugas pajak Seperti petugas pajak teman-teman ya Ini bukannya mau ngejek ya Tetapi memang ngejek sih dia sih Memang kurang air Waduh Ini gimana ya ngomongnya ya Ini perumpamaan yang sangat dekat sekali dengan definisi pemeriksaan pajak di Indonesia ya Tetapi gue yakin ini bukan dimaksudkan untuk Indonesia Tetapi di Wakanda Oke kita lanjutkan Betulan Empat orang ini adalah supervisor Ketua tim pemeriksa Dan dua anggota lainnya adalah Oke Yang mana yang supervisor Kayaknya yang ini nih Yang supervisor nih ya Yang agak bagus nih badannya nih Bapaknya baju ini bagus nih Dan dia tidak perlu pakai senjata ya Karena dia tinggal perintah nih Ini nih ketua pemeriksaannya kayaknya nih ya Ini ada dua orang yang nak buahnya Topinya kok beda Hebat 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 PTX ya Luar biasa Dia adalah anggota pemeriksa Mereka membawa senapan untuk berburu Saat sampai di kandang orang utan Mereka menunjukkan ketertarikannya Orang utan itu ditempatkan di kandang besi Mereka berempat boleh memilih sesuka hati Orang utan mana yang akan diburu Namun Karena tidak terlalu pandai menggunakan senapan Keempat orang itu Dibantu oleh sang pemandu Oke Jadi Kalau kita analogikan dengan Proses pemeriksaan pajak teman-teman ya Kenapa tadi dia bilang Bahwa dia bebas memilih Karena Tidak ada definisi yang jelas Bagaimana seseorang itu Boleh atau tidak boleh diperiksa Gitu ya Tidak ada satu definisi yang jelas Kalau ciri-ciri begini Baru kita periksa Kalau ciri-ciri begini Kita tidak periksa Gak ada definisi seperti itu Artinya apa Kebijakan seseorang itu Bisa menjadi subjektif kan Bisa aja Gara-gara dia benci sama gue Dia periksa gue Gitu loh Hal seperti inilah yang Kadang-kadang terjadi di dunia Wakanda Teman-teman ya Dimana pemeriksaan pajak itu Bisa gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba diperiksa gitu Gara-gara dasarnya subjektif Bukan karena sebuah data Bukan karena sebuah bukti Yang bisa menyebabkan orang itu Diperiksa Tetapi ya Suka-suka dia aja Suka-suka si oknum gitu Kalau dia merasa lu gemuk Ya dihantam Bisa aja begitu Ini adalah sebuah analogi Teman-teman Analogi kebunan Sang pemandu inilah Yang mengetahui Karakter-karakter Dari orang hutan Yang ada di dalam kandang Pengetahuan ini pula Yang digunakan Untuk menyusun strategi Agar tembakan tidak meleset Ada pemandu Pemandu seperti seorang Konsultan pajak Yang selalu menemani Wajib pajak Dalam menyusun laporan pajak Dan menghadapi para pemeriksa pajak Oke Mudah-mudahan ini bukan Bukan tuduhan ya teman-teman ya Mudah-mudahan ini bukan tuduhan Bukan penjemaran nama baik ya Bagaimana Bagaimana Kadang-kadang ya Dalam negeri Wakanda Negeri Dongeng teman-teman ya Bagaimana seorang konsultan pajak Yang seharusnya independen Yang seharusnya dibayar oleh klien Untuk membela klien Justru fungsinya terbalik gitu loh Dia berdiri di dua kaki Di kaki klien dia berdiri Dia dapat duit Di kaki si oknum Juga ada berdiri dapat duit juga teman-teman ya Jadi Menang dua kali nih Si konsultan abal-abal teman-teman ya Konsultan pajak Dimana Justru dia yang menjadi pemandu Kepada si oknum pemeriksa pajak Untuk menentukan Ih Profilnya klien gue begini loh Lu bisa tembak dia disini loh Lu bisa tekan dia disini loh Lu bisa memeras dia disini loh Justru Konsultan pajak Si pemandu ini nih Si pemandu kebubinatang nih Yang seharusnya diharapkan Diharapkan dia bisa membela Atau melindungi para orang-orang di kebubinatang Makhluk hidup di kebubinatangnya Justru dia yang memandu Lu kalau tembak Tembak ke situ ya Lu kalau tembak ke situ ya Yang ini lebih gak aman nih Yang ini lebih gemuk nih Yang ini lebih kurus nih Justru dia yang mengetahui isi kebubinatang Dia yang membocorkan informasi itu Kepada pihak penembak kebubinatang gitu loh Para pemburu Justru dia yang memberikan informasi Mengenai identitas atau Isi perut dari si kliennya dia Memang kurang ajar atau begini ya Tetapi ini hanya di Wakanda teman-temannya Khususnya seperti ini ya Jika sampai tembakan meleset Empat pemburu Tadi bisa dimasukkan ke dalam persidangan Ini karena orang utan juga bisa menuntut mereka Jadi Pemburu diharuskan menembak orang utan Sampai mati Agar tidak bisa membela diri Betul Jadi ini analogi Analogi umum teman-teman ya Bagaimana Kalau lu mau tembak dia Dia bisa menuntut balik loh Supaya dia nggak bisa tutup balik Lu masih tembak dia sampai mati Tembak dia sampai mati Atau tembak dia sampai dia tidak sanggup Untuk membela diri Maksudnya gimana Kasih dia Hitungan pajak yang sebesar-besarnya Setinggi langit Sampai dia tuh mikir seribu kali Kalau mau gugat ke pengadilan Gitu loh Ini yang terjadi pada Oknum-oknum pajak di Wakanda Teman-teman ya Kalau mau tembak Tembak sampai mati sekalian Atau Kasih dia Hitungan pajak yang setinggi-tinggi langit Supaya dia mikir 60 ribu kali Untuk Menggugat ke pengadilan Karena kalau sampai dia kalah Dia mesti bayar Tambahan denda 60% Kan gitu Analoginya luar biasa Hutan yang mati akan menjadi santapan empuk Bagi para pemburu Bukan hanya disantap Oleh pemburu yang merupakan Pemeriksa pajak Tetapi Juga dimakan oleh pengawas pajak Akademisi Pemuka agama Dan masih banyak lagi Kenapa akademisi Pemuka agama sampai dibawa-bawa Namanya disini ya Karena Ini teman-teman ya Ini di negeri Wakanda ya katanya ya Yang gue denger ya Bahwa Perpajakannya itu Sudah Sudah menguasai kemana-mana Termasuk media mainstream gitu loh Termasuk media mainstream Kenapa kasus-kasus kayak gue ini Gak pernah dipublis ke media mainstream Karena Media mainstream sudah dijagain Sudah dikandangin gitu loh Oleh para si oknum ini Oknum yang punya duit banyak gitu kan Jadi Termasuk pemuka agama Tetapi mudah-mudahan ini Tidak terjadi di negara beneran ya Tetapi hanya di negeri Wakanda ya Dimana bahkan pemuka agama pun Sudah di-blocking Sudah dikandangin Sudah dijagain oleh mereka Pakai apa? Ya pakai duit lah Pakai apa lagi bos? Gitu ya Tetapi itu duit di negeri Wakanda Ini semua Karena mereka Menutup mata Atas apa yang terjadi Oleh wajib pajak Alias orang utan Sementara itu Orang utan Yang masuk persidangan pun Juga Tidak bisa mendapatkan Keadilan begitu saja Bagaimana tidak Karena Hakim yang mengadili Juga berasal dari Golongan si pemburu Kisah tadi Seperti Jadi Yang pertama Lu ditembak mati Matilah lu Yang kedua Lu dikasih Pajak yang setenggi-tengih Sampai lu gak berani Mengajukan gugatan ke pengadilan Yang ketiga Kalaupun lu masuk ke gugatan ke pengadilan Di pengadilan Yang nungguin lu siapa? Hakim-hakim Yang berasal dari Mantan pemburu Mampus lah kita Gitu Matilah lu Di pengadilan yang nungguin lu Hakim-hakim Yang mantan-mantan Para pemburu Pemeriksa pajak Bagaimana bisa Mereka diharapkan Untuk memberikan keadilan Tetapi bisa kok Bisa ya Kalau di negara kita bisa Negara Indonesia bisa Kalau di Wakanda Mungkin agak susah ya Disitu ya Susah Seperti zaman kegelapan Dunia pajak Gelap-gelap bos Orang utan layaknya Wajib pajak Yang bisa dihabisi Oleh pemeriksa Yang memenuhi target pendapatan Melalui wajib pajak Seperti memburu Dengan membabi buta Jika ada kesalahan Yang dilakukan pemeriksa Wajib pajak tidak bisa Serta merta Mendapatkan Keadilan begitu saja Bagaimana Kelanjutan kisahnya Tunggu di zaman kemilau Cahaya dunia pajak Oke Partai X Luar biasa ya Zaman kemilau Kita nantikan deh Bagian keduanya Zaman kemilau Apakah akan ada Zaman kemilau itu ya Gue sih Pesimis ya guys Gue sih pesimis ya Bagaimana bisa Kita mengharapkan Ada zaman-zaman kemilau Ketika di zaman kegelapan ini Justru penguasa-penguasanya Agak-agak Gimana Gitu ya Aduh Ini sebuah analogi Yang perlu kita renungkan Perlu kita renungkan Orang itu sudah Melupakan Tuhan Orang sudah melupakan Bahwa Kalau lu berbuat benar Sebenarnya itu Ada ganjarannya loh Ganjarannya baik gitu loh Tetapi orang sudah berpikir Ah gak peduli Ah gue Gue berbuat Berengsek juga Gak ada hukumannya gitu ya Lagi pula Di pengadilan juga Gue bisa menang kok gitu Dan memang terbukti ya Banyak oknum Pajak malah menang Di pengadilan gitu Padahal sudah jelas-jelas Salah terbukti Kesalahannya Jadi Bagaimana Kita bisa menanggapi Analogi terhadap Perguruan Di kebebinatang ini Jadi menurut gue Ya Susah teman-teman ya Sulit ya Jadi lu Mesti memilih Lu mesti memilih Mau jadi orang benar Tetapi siap dibantai Atau lu negosiasi aja Kasih uang suap aja Gitu kan Kalau lu kasih uang suap Kan selesai Jadi Lu kasih dia suap Lu bisa makan dengan kenyang Dia berpindah Keburuan dia yang lain Lu hidup bahagia Gitu teman-teman kan Atau lu bisa memilih Pokoknya Gue mau jadi orang benar Gue mau jadi orang jujur Gue akan patuh semuanya Tetapi kalau gue Disalah-salahin Padahal gue sudah patuh Ya gue tidak mau juga Tetapi Konsekuensinya Adalah lu seperti ini Gitu loh Lu bakal ditembak mati Atau lu dibikin setengah mati Atau Kalaupun lu ngelawan Masuk ke pengadilan Lu harus siap bertemu Dengan teman-temannya Para pemuruh itu Ya Ya kita berharap teman-teman ya Kita berharap Orang-orang Atau teman-teman Seperti Partai X ini Masih terus berani Bersuara teman-teman ya Masih terus berani Untuk mengungkapkan kebenaran Berani untuk mengkritik ya Karena Suara kritikan adalah Ciri khas dari demokrasi Teman-teman Kalau orang sudah berhenti Memkritik ya Demokrasinya selesai ya Matilah kita semua Oke teman-teman Itu aja ya Terima kasih Partai X Sudah memberikan Informasi ke kita semua Mengenai Kebu binatang Di negeri Wakanda Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax